Ambeyan atau wasir adalah salah satu masalah yang sering dialami oleh ibu-ibu baru setelah melahirkan. Faktor hormonal, tekanan pada area panggul, dan perubahan dalam pola buang air besar dapat menyebabkan kondisi ini. Meskipun umum, ambeyan pasca melahirkan tentu dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi ibu baru. Namun, mons tak perlu khawatir, sebab kondisi ini ternyata bisa diatasi. Bagaimana caranya? Inilah beberapa langkah efektif untuk mengobati ambeyan setelah melahirkan dan membantu ibu pulih dengan nyaman. 1. Perhatikan pola makan sehat Nutrisi yang seimbang dan diet tinggi serat sangat penting untuk mengatasi ambeyan. Konsumsi makanan tinggi serat dapat membantu melunakkan tingja. Selain itu, mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan sereal juga akan mengurangi tekanan pada pembuluh darah di area rektal. 2. Minum banyak air Memastikan tubuh tetap terhidrasi adalah kunci untuk menghindari konstipasi, yang dapat memperburuk gejala ambeyan. Minumlah setidaknya 8 gelas air sehari untuk menjaga tingja tetap lembut dan mudah dikeluarkan. 3. Seat's Bath Mandi sitz dengan air hangat dapat membantu meredakan rasa sakit dan peradangan pada area sekitar anus. Lakukan ini beberapa kali sehari untuk mengurangi gejala ambeyan dan meningkatkan kenyamanan. 4. Gunakan bantal donut Saat duduk, gunakan bantal donut untuk mengurangi tekanan pada daerah rektal. Ini membantu mengurangi rasa sakit dan memungkinkan penyembuhan lebih cepat. 5. Oleskan krim atau salep hemoroid Beberapa krim atau salep khusus hemoroid yang mengandung bahan anti-inflamasi dan penghilang rasa sakit dapat membantu meredakan gejala ambeyan. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan produk apapun, terutama jika mong sedang menyusui. 6. Jaga kebersihan dengan baik Membersihkan area anus dengan lembut setelah buang air besar dapat membantu mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Gunakan tisu basah atau bahan pembersih yang lembut agar tidak iritasi. 7. Lakukan olahraga ringan Melibatkan diri dalam olahraga ringan dapat memberikan banyak manfaat, seperti Membantu meningkatkan peredaran darah Mempercepat proses pencernaan Mengurangi risiko sembelit Mongs bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau berenang. 8. Konsultasi dengan dokter Jika gejala ambeyan tetap persisten atau semakin parah, segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat memberikan saran lebih lanjut, bahkan mungkin meresepkan obat-obatan yang aman untuk digunakan selama masa menyusui. Mengobati ambeyan pasca melahirkan membutuhkan kombinasi pendekatan yang mencakup perubahan gaya hidup, perawatan pribadi, dan mungkin intervensi medis. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada kesehatan dan kenyamanan ibu baru agar proses pemulihan dapat berjalan sebaik mungkin. Dengan langkah-langkah yang tepat, ambeyan setelah melahirkan dapat diatasi secara efektif, memungkinkan ibu untuk fokus pada kebahagiaan dan perawatan si kecil. Terima kasih telah menonton!